Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Oke, berarti ini calon pemimpin? Calon? Dan calon pemimpin ke luar gak? Itu otomatis nanti Tadi pertanyaan lu apa? Gini dapak, lu tau gak? Ini kan kita ini mau nyelenggarakan pemilu ya Orang taunya ini langsung, langsung, langsung Nah yang lu ketahui Lu paham gak terhadap pemilu langsung tuh kayak gimana sih? Lu dapak, tinggal nyoblos, selesai Karena selama ini kan orang yang mungkin generasi lu ya Dapak sama Sabrina, taunya pemilu paling yang pertama Eh yang gua tau itu kalo nyoblos? Bukan, ada gelas udah masih kena air Kumpah tuh, namanya apa tuh? Tau gak? Itu rubek Iya ada singkatannya Nah di lu taunya kita luber Iya Coba, yang lu tau deh Tentang progeny 2004 Luber tuh langsung umum ya bahas rahasia Besok tuh langsung gitu loh Langsung pengertian lu tuh apa? Langsung ya kita, diri kita sendiri gitu Gak diwakilin sama orang lain Jadi diri kita sendiri langsung Terus kalo cowok-cowoknya udah pada tau? Ya sedikit-sedikit tau lah Ya sedikit cuman gak banyak sih Gak banyak, sedikit tau Tapi gak banyak Banyak tapi sedikit Nah, bingung ya? Gue yang bingung juga gue Nah kan selama ini kan milenial taunya ini apatis bro Amatis Atau politik dong Politik kan Nggak sama bawa Bursit lah Kalo bisa dibilang Ya mungkin ada beberapa orang yang ematis gitu Cuman Kayaknya kalo gue termasuk yang nggak gitu deh apaan tuh gitu deh? gitu deh maksudnya dia apa, ikut ini ya nanti ya menyalur suaranya iya, menyalur suaranya enggak, anti-golf itu anti-golf anti-golf itu keren bro lu udah, apa nih? tadi tanggapan lu tanggapan lu soal pemilu yaa karena banyak, yaa semoga pemimpin yang selanjutnya tuh lu lebih berwibawa lagi lah pokoknya pemilu lu terus saya lebih adil lagi bapak-bapak banget ya kalau berwibawa, cocoknya pemiluannya bapak-bapak nih atau anak muda nah, yang lu ketahui lu dua lah soal pemilihan nanti mau pemilihan legislatif atau DPRD pemilihan presiden lu punya gambar ga sekarang nih calon-calon yang ga gimana lalu nge-TV, nge-internet yang sekarang ya gue pengen tau aja bro nanti kalau dia ga tau kita tanya KPU bro nanti kita undang KPU nanti kita undang KPU untuk menjelasin itu apalagi usaha ada dua putaran kayak sepak bola ya, dua putaran langsung tadi gua putaran jadi pemilihannya itu pemilihan legislatif dulu kan sama presiden baru dirkada bener ga? bener ga sih gua? ya gua juga bingung tapi lu pada ini kan yang penting sih gua tanyain lu, lu exciting ga sih tapi ntar milik untuk pertama kali ya seneng ya pertama kali ya dari kecil fancy nyoblos gimana sih rasanya ya tapi setelah diliat-liat ga begitu exciting banget lah kenapa? 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 katanya tadi karena udah bosen aja liat pejabat-pejabat yang kayak gitu kayak gitu bro kayak gitu bro koruptor yaudah gua bukan koruptor gua bukan KPK gua bukan penyidik gua ga ngerti lah gua koruptor itu lah gua taunya gua nyoblos udah selesai gitu nah itu seneng abis nyoblos makan tuh menurut gua gimana tuh? gua sakit banget soalnya dari kecil kayak kalo ngeliat iya kalo ngeliat orang tua kan suka nyoblos gitu ya terus ada suka dicelupin sama tinta gitu kan suka dapet gratisan biasanya di mall-mall gitu kalo abis nyoblos terus suka ada promo-promo kalo abis nyoblos tinggal tunjukin apa sih? tau gini gua nyoblos di mall dong promo ya? ya bener loh artinya bagus jadi dia sudah mulai ngeliat juga dan paham bahwa tanpa mereka mencoblos itu jangan ngeliat dia udah ngeliat yang ga ngeliat tuh gua kayak gitu dong salah salah dong ah pilihnya harus lebih keren loh harus lebih paham apalagi mereka-mereka ini kan besok menjadi generasi penelus bangsa gitu loh anak Ugi, anak UPE kayak gitu jarang-jarang kalo dia ngomong gini mikirin bangsa harus 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 nah menurut lu nih padani pemilu itu dapet membuat bangsa ini maju ga sih? bisa tapi tergantung sama pemimpinan yang akan jadi pemimpinnya jadi misalkan ada pemimpin yang mementingkan partainya atau yang lebih mementingkan rakyat kan beda kalo untuk mementingkan partainya kan ya di nomor 2 kan lah rakyat jadi jadi ga bisa ya 50-50 lah untuk bisa bikin bangsa maju atau malah maksud lu ketika sudah jadi pemimpin harus mementingkan masyarakatnya iya partainya di di nomor 2 kan? ya gitu bener betul berarti ada rasa optimismenya bahwa pemilu dapet membuat negara ini maju betul tapi jangan salah milih ya iya makanya kan kita nanya-nya dia kemarin lu salah milih sih ya itu kan gue dong lu pilih koruptor kan dimana setau lu tau jadar dimana kan gue ga pernah ngomong kan gue ngeliat itu udah kita tanya lagi nih gimana menurut gue tuh tadi kenapa? pemilih itu bisa memajukan bangsa Indonesia menurut gue sama sih tergantung pemimpinnya karena kan kayak kayak keluarga aja kalau misalnya pemimpinnya pemimpinnya harus bener-bener memimpin supaya keluarganya jadi beriman jadi lebih baik lagi sama kayak pemimpin kayak presiden petinggi-petinggi negara ini kalau misalnya kita kayak pemimpinnya bagus gitu pemimpinnya bisa bikin maju ya bisa memenuhkan kepentingan rakyat ya rakyatnya juga bisa Indonesia juga bisa maju rakyatnya bisa makmur ini ini calon ibu-ibu pemimpin bukan ibu-ibu rumah tangga bener juga udah jamannya emansipasi wanita lu jawab dong ah emansipasi ibu-ibu wanita itu udah se-level belum laki bukan urusannya lagi sekarang udah berkembang udah berkarat sekarang ibu-ibu suka cuci piring itu kuadratnya bro tapi cuci piring dalam tanah pesim itu mah itu udah jadi mas istri oke Oke, kita mau ngomong lagi soal rasa keyakinan mereka bahwa partai itu bisa sama membajukan bangsa ini Menurut lo gimana? Partai Menurut gue ya.. Yang menurut gue ya.. Mau bisa ada lah partai Asik Lu jangan begitu Undang-undang sudah menetapkan Terserah dia loh bro Gak bisa Harus diluruskan dong Iya dong harus dengan koridor Gak bisa turun-turun ke jalan gak jalan Apa aspirasinya Partai itulah yang mengakomodir aspirasi lain Bener gak? Bener kan? Karena sistemnya harus menggunakan partai Kalau gak ada partai, naik jalan Cuman persoalannya partainya itu bener apa enggak? Nah ini kan aspirasi bro Untuk bera teman-teman anak milik Ya tapi kan harus diluruskan juga Jangan Weh turunkan Tapi kan gak paham aturannya Oke oke gak paham Gak boleh Bener gak? Iya Lu tau dari mana bro Kan aktif ya Ada singkatannya Tipis-tipis Oke Partai gak perlu tuh bro Tapi jarang-jarang-jarang Ini kita kasih luruskan Sampai ke apa-apa Kalau gak ada partai Tinggal lu pilih-pilih partai yang sesuai dengan hati Nurhani lu Betul Partai yang bisa memujudkan halapan lu sebagai miliminya Betul Betul Menurut lu gimana? Partai Penting gak sih? Atau perlu gak sih? Perlu sih Kayak yang tadi om bilang Kalau misalnya partai Om-om ya? Gue dipanggil om Panggil apa nih kakak? Kakak aja Kalau menurut gua Perlu Kayak yang tadi kakak bilang Kalau partai itu untuk menampung wadah aspirasinya Contohnya di spanduk-spanduk Partai A menolak harga BBM naik Itu kan suatu aspirasi dimana masyarakat juga menolak BBM naik Betul Cuman Teman-teman Mereka juga harus tahu Mana yang Membuat janji Mana yang janji beneran Kan ada diakomodir Dari Apa namanya? Anggaran Teman-teman juga harus bisa Memahami proses pengajur anggaran Kalau janjinya Gue mau bla 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 Tapi gak diakomodir di anggaran Betul 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 Jadi memang harus pinter-pinter memilih Jangan terbuai oleh janji Hei Buat Oke Oke Tadi Kak Dodi kok om Brody Kak Dodi Kak Dodi ya Kan tadi Kak Dodi udah Udah ngejelasin Kak Dodi Terkait soal Sisi Pemilu Kenapa harus mengurang partai Dan sebagainya Yang gue mau tanya gini Simpel aja Ini kan kita nih Setiap Pilpres Setiap Pilkanda ya Bro Itu selalu ada yang namanya Apa sih Bahasa kelain ini Polarisasi Aduh gue gak ngerti Polarisasi Ada juga tau gue Polarisasi Polarisasi jadi Ini kan Gak selalu tinggi banget sih Polarisasi Yang tau gue Polarisasi Justru karangin Iya Bro Polarisasi itu Disparitas Perbedaan Perbedaan Kayak kalanya Perbedaan Jadi Ini Antara golongan Si A Si B Si Suku A Si B Itu pasti terjadi Nah yang gue pengen tau nih Dari pemikiran mereka nih Apa sih Yang Terbenak Di benak lo Ketika lo nyoblos Ah Posit Hati gue lah Sesudah hati gue Gak mau terperlokasi sama Si A Si B Oh ini kan Orangnya Gini agamanya Gini Nah itu penting Bro Biar mereka tidak Tidak terjadi gesekan Nah kalau menurut lu gimana Sablin Pusing gue Pusing juga sih sama Pusing Pusing gak Pertanyaan lo Pertanyaan lo Gue juga gak ngerti Pusing gue Terlalu tinggi Nganyampe gue Oke Intinya Pemilu ke depan Itu biasanya Itu kan Ya Ngomong suku Ah Gimana sukunya A A Sukunya B Ah gue mau nyeblosnya yang suku ini Oh dia bicara agama Agamanya ini Ah gak ah Gue mau nanya yang ini Ya nanti begini Itu kan Lu pada kan sering membaca tuh Nah itu maksud gue itu Lebih kepada itu Nah lu menyikapinya itu kayak gimana Lu memilih berdasarkan hati nurani lo berdua Atau Lu memilih karena memang ada Masih 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 Nah gitu loh menurut gue Nah gue minta komentar lu lah Dari Sabrina dulu deh Kalau bisingkannya benar emang Kayak hati nurani aja sih Soalnya Itu bukan partai bro Oh iya Oh iya Hati Hati Nur Octaviani Oh salah Gimana terus Iya soalnya kayak Lihat dari Pola kerjanya dulu kan Sebelum dia menjadi presiden Sebelum dia menjadi Tapi lu yakin bisa melihat pola kerja si calon itu Dari Berita-berita kan bagus biasanya Ada yang biasanya kerjanya kayak Wah menurutnya gak bagus nih Cuman Ya dipilih-pilih lagi Cuman menurut hati nurani aja sih Kalau dia baca dari track record ya Untuk kuliah Oke keren Tapi tuh media tuh fungsinya tuh Jangan liatin nexus Jangan percaya nexus mulu loh Jangan percaya nexus mulu loh Berita Benar Tribun News Tepok Betul Nah iya Makota kan Iya bener Oke Tadi Sabrina Sekarang lu dapat Tentang polarisasi ya Bukan Ya lebih jago bro Tentang polarisasi Jangan polar Menurut gua sih Ada solar Kita memilih Dengan hati nurani kita sendiri Seperti asas pemilu Lu berjurdil Jujur dan adil gitu Jadi tidak ada intervensi-intervensi dari luar Atau dari partai ya Dari hati nurani kita ajalah Yakin lu yakin? Yakin gitu Gak dapat intervensi dari orang tua atau siapa? Enggak Enggak Berarti jalan dong Apanya jalan? Ya pribadi dia jalan Gitu Gantung peseran gua Berarti gini Berarti demokrasi itu bener-bener tertandam dari mereka Betul Sesuai dengan hati nurani mereka Ya bener juga bro Karena Ini juga untuk menyanggah ya Bahwa Millenial itu Apatih sama politik Ternyata mereka Paham Biasanya lu Tau deh Tentang Filsup-filsup Apa nih? Aduh Ini kena dedahkan bro Kena dedahkan bro Ini gua jadi lupa Tunggu blank Bentar lah Next depan aja Oke Demikian Kesimpulannya Bahwa Millenial juga tahu tentang pemilu Dan Millenial juga tahu Apa yang harus dipilih Untuk masa depan bangsa Indonesia Mereka tidak akan terpengaruh Dengan Bisikan-bisikan Atau bisikan gaib Ratu Mau nyanyi lagi? Ayo Ayo Coba Main Kak Ayo Yang tadi juga gapapa Kok sampai aja Sampai aja Oke Oke Best Is 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 Pemirsa, demikian wacara kami tentang demokrasi, tentang pemilu Ini menjadi masukan buat kita semua Bahwa optimisme masih ada di pundang mereka Untuk membangun dan membajukan negeri Kembali lagi nanti berjumpa bersama kami dalam program The Moon Knight Show Ngobrol santuy di asikin Ngobrol santuy di asikin